Pak Sandi ini selain punya destinasi wisata yang menarik kan kita tahu Indonesia juga terkenal dengan seni budayanya yang variatif. Dan banyak banget anak muda sekarang tuh yang turut melestarikan budaya tradisional Pak Sandi. Nah malam hari ini kita mau undang salah satu anak muda Indonesia yang punya peran dalam memerdekakan budaya Indonesia. Dia ini baru saja mendapatkan penghargaan dari Kini Kultura Indonesia Yayasan Anggota Kansel International Della Dance ACID atas kontribusinya melestarikan musik tradisional Indonesia. Ini dari UNESCO keren banget. Langsung saja kita undang Alif Rajendra Aryaputra Sidik yang merupakan siswa SMA N79 Jakarta. Nah silahkan Alif. Oh Alif baru masih SMA ya? SMA bos. Aku masih SMA. 17 tahun Pak. Oke. Ya Alif bisa ceritain gak gimana sih sampai kamu tuh mendapat penghargaan ini? Aku kebetulan ikut Sanggar mas. Namanya Kuma Citra Nusantara di Haji Naim. Nah itu aku bareng sama teman sama ada pelatih juga. Nah kita ikut tuh UNESCO. Ada penari sama ada. Oke. Jadi ini kompetisi seluruh dunia internasional? Iya internasional. Untuk mengangkat musik tradisional masing-masing negara? Iya. Keren. Kalau kamu gimana rasanya? Happy atau bangga atau? Aku gak nyangka sih sampai bisa menang UNESCO CID ini. Oh iya. Banggain orang tua lah. Kita juga terima kasih udah. Bapak budaya kita di bawah. Diangkat lagi. Internasional sama Alif. Terima kasih. Keren. Iya loh keren. Nah ini mungkin kita juga mau minta Pak Sandi setelah melihat Alif sebagai generasi muda yang semangat dalam memerdekakan Indonesia di bidang musik tradisional nih Pak Sandi. Gimana tanggapan Bapak melihat Alif? Gila gokil. Gokil banget. Asli keren banget. Dan saya langsung aja konkret-kongkrit. Saya nanti kan ada program bareng Bang Rido nih di kota Ambon. Karena kota Ambon juga pemenang UNESCO The City of Music. Nah saya pengen ngajak Alif perform nanti duet bareng Bang Rido di... Asli keren banget. Kita komplek. Makasih banget. Gila gitu-gitu udah. Karena saya bukan hanya orang tua yang bangga. Saya juga merinding bangga banget buat anak-anak muda kita. Ternyata di tengah pandemi, tantangan ekonomi bisa menghasilkan satu reaksi yang menurut saya luar biasa. Sukses untuk Alif. Mantap. Langsung dapet job bro malam ini bro. Gini dulu. Kontan langsung. Nah menurut Mas Menteri ini apa yang harus dimiliki generasi muda supaya bisa mengharumkan nama bangsa ya Pak? Ya menurut saya apa yang dilakukan oleh Alif ini menjadi contoh ya. Ada inovasinya. Ada adaptasinya. Jadi dia ngangkat kontennya. Jadi bukan hanya berjualan online ini digitalisasi. Tapi juga memiliki kemampuan untuk create konten atau mencetak konten-konten yang bisa di-share. Dan saya yakin anak-anak muda ini bukanlah kaum rebahan. Alif tidak rebahan. Tapi dia memilih menjadi agen perubahan. Perubahan. Majukan dan banggakan Indonesia Emas 2045 insya Allah. Amin. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus. Bantuan biaya hidup. Program magang. Penyaluran dunia kerja. Online Scholarship Competition 2021. Di akhir Agustus 2021. Dipersembahkan oleh. Diselenggarakan oleh. Didukung oleh.